Selanjutnya langsung saja ke acara utama yaitu materi tentang Introduction to Google Colab for Final Project oleh Bang Rizky Prima Hari Haji. Untuk waktu dan tepatnya dipersilakan Bang. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sebelumnya kepada guru-guru yang sudah membimbing saya ketika mengerjakan tugas akhir. Dan mengizinkan saya supaya bisa sharing juga di tempat ini. Sama dengan rekan-rekan dari EDE atau Dashboard. Terus juga pada nanda yang sudah bersiap mengenai seri dengan baik. Semoga bisa bermanfaat nantinya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Sama dengan resi keperimahari dari Dashboard. Dari Dashboard yang sudah bersiap di tahun 2016. Jadi kemarin baru di dalam. Insya Allah. Tahun ini selesai ya. Oh maaf dong. Duh, tanggiatinya jadilah. Masa sebentar. dan temen-temen yang lain saya bikin live dulu ya semoga lancar ya buat temen-temen yang lain dimanfaatin aja nih sebelum ada sibuk juga nih primanya terima kasih ya terima kasih bu terima kasih bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke lanjut oke oke halo pril sorry istriku udah keliatan atau belum udah bang udah 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 ya lanjut lagi ya oke ini lebih santai oke ya nanti saya Rizky Udima bisa dipanggil Rizky dari angkatan 2012 terus ya itu juga kenapa saya tidak tahu terus ya pada kesenggaraan ini saya akan berbagi soal Google Collapse lihat sekarang sekarang oke oke jadi Google sebelumnya saya belajar belajar mengenai Google Collapse atau data ini juga baru-baru jadi sesi ini hanya sedang sharing kajian khususnya buat pengadilan tugas akhir nantinya seperti itu nah ee Google Collapse ini sebenarnya cuma tuh terus kemarin Bu Nurul itu saya sudah saya sudah menanyakan apakah mau sharing tentang tugas akhir juga kalau mau tugas akhir nanti saya bisa ajak teman-teman biar ramai sekalian tapi katanya Bu Nurul apa-apa tuh Google Collapse aja supaya teman-teman tahu tapi kalau teman-teman udah banyak yang tahu deh ini di sini yang banyak ikut kan angkatan berapa sorry oke mana kak ada kebanyakan sih angkatan 2018 tapi ada beberapa teman-teman dari angkatan 2019 kok oh oke oke dan 16 oke oh ya mungkin ya mungkin kalau ntar banyak yang sudah tahu ya mungkin bisa kita bisa diskusi bisa saling menambahkan kalau yang belum tahu ya ini bisa menjadi salah satu insight gitu untuk teman-teman kayak gitu oke kita langsung ya ya oke sebenarnya apa sih Google Collapse itu Google Collapse ini sama seperti mungkin kalau teman-teman tahu IDE atau notebook ya lagu biasa kalau yang sering dipakai itu Jupiter nah kalau dengan Google Collapse ini kita bisa menulis dan mengaktifisi kode itu di browser jadi tanpa harus install apapun itu yang penting ada browser dan internet aja nah itu tuh selain selain jupiter kalau jupiter kan offline kalau Collapse ini online dan dirancangnya itu oleh Google nah Google Collapse ini punya banyak kelebihan sebenarnya cuma 3 yang utama ini yang pertama adalah ya dia zero configuration jadi kita tidak harus mengkonfigurasi apapun kita jadi gak usah bikin ekosistemnya kita gak usah gak usah bikin environmentnya jadi tinggal fokus kepada latihan codingnya aja atau langsung logikanya aja terus free access to GPU GPU ini saya juga kurang tahu tapi karena dia akan bisa lebih cepat dalam memproses datanya jadi kalau ada size data yang besar bisa dalam gambar juga atau video itu masih bisa di olah oleh Google Collapse ini kayak gitu nah ini tuh gratis kalau beli tuh katanya bayar mahal terus yang selanjutnya adalah isi sharing jadi kalau dengan ya namanya juga Google Collapse ya ini bisa kolaborasi bisa sharing bisa ngerjain tugas bareng kayak gitu saya kenal Collapse ini pas bulu tugas semester 6 kalau gak salah ya semester 6 itu bareng April juga ya ada April disini nah itu kita pakai Google Collapse buat konfigurasi jadi kalau misal ada kode saya bisa minta dikoreksi sama teman-teman ada yang mau ditambahkan untuk kita mengerjakan bagian bagian mana bagian mana tapi di satu di satu book kayak gitu ya terus ini sekilas tentang user interface-nya ya jadi kalau ya ini gampang aja sih sebenarnya di kiri atas itu titel di kiri bawah itu filenya atau kode kode yang bisa kita gunakan lalu di kanan itu ada konselnya cara menjalankan konselnya juga cukup tepang setelah kita ketik klik 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 orang kalau lah bagai data yang sudah ada aja kita iya benar-benar hanya tinggal fokus belajar aja terus yang di bagian kanan itu ada komen ya ini kan bisa sharing ya Nah ini kalau dalam pendekatannya dalam pendekatan tugas akhirnya ini bisa kalian bisa minta review misalnya review codingan sama dosen share link aja nanti tapi kita bisa komen kalau misalnya ini pokoknya salah atau diperbaiki lagi ya dan lain sebagainya Hai terus nah ini tadi yang video jadi kita bisa menggunakan GPU atau TV ya kalau masalah itu cuma ya tidak karena ini kan Hai sistem yang tinggi ya ya mungkin saya juga enggak tahu dari kubanya terbatas atau enggak cuma saya dulu pernah nyoba pakai ini tapi karena logika yang saya gunakan itu sederhana logaritma-logika sederhana nggak terlalu ribet ntar ada notifikasi dari bawah ada peringatan yang intinya kamu hanya menggunakan logika sederhana nih kayaknya enggak perlu pakai GPU deh mending nggak usah diaktifin kayak gitu udah akhirnya saya enakkan terus nah ini juga kelebihan dari Google Wallet kita bisa lihat revision story jadi kalau ada perubahan apapun itu Hai ini otomatis bisa sampai bahkan ini tadi pagi aku barusan ini slide-nya baru bikin ini per menit bisa nih 0822 nah ini ada nih 0823 0822 0821 15 nah ini otomatis bisa masih Google Wallet akan lebih mudah kalau kita mau tracking kesalahan atau perubahan yang terjadi kayak gitu nah mungkin akan lebih baik kalau kita langsung mencoba ya Hai sebentar saya akan share link-nya Hai beri teman-teman disini pada buka laptop atau enggak Hai buka Hai enggak buka 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 Hai kata hai 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati terus selamat menikmati 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 label 0 itu 7.79% label 1 berarti model ini lebih mudah adalah memprediksi label 0 memprediksi label yang tidak selamat untuk memprediksi label yang selamatnya lebih rendah daripada memprediksi label yang selamat terus kita rata-ratakan begitu terus ada kalau tadi ini kan hanya menggunakan data itu data yang sudah terbagi hanya data yang terbagi saja jadi data test tidak digunakan untuk data train jadi ada kemungkinan pola-pola yang ada di data train itu tidak terakomodasi dengan yang ada di data size untuk mengakomodasi kesalahan itu meminimalisir kita bisa menggunakan cross validation jadi kita membagi datanya dan melatih lalu prediksinya secara berulang kalau kita lihat gambarnya nah ini misalnya kan kita punya data semua nih datanya ada 100 anggapnya 100 kalau kita bagi jadi 5 jadi 5 jadi 5 kan berarti 20 berarti kan ya tadi 20-80 kan nah pertama adalah kita menggunakan kita fokus di split 1 ya kita menggunakan fold yang pertama ini itu sebagai data test lalu sisanya sebagai data train lalu di proses kedua kita menggunakan fold 2 sebagai data test lainnya data train dan seterusnya jadi dengan menggunakan metode ini itu kita bisa menggunakan seluruh data yang ada dan seluruh bisa lebih merepresentasikan ya kayak gitu nah itu kita tadi kan CT-nya 5 bebas kan jadi berapa 5 10 lalu ya berapa pun itu misalnya kita lihat nih nah minnya kita berusaha nah ini kita lihat di CV pertama itu 72% tadi berapa awal malah kan 73 ya oke di CV kedua 62% nah ini paling tinggi ini di CV ke 4 CV ke 4 di CV ke 50% lalu setelah itu kita ambil rata-ratanya supaya bisa merepresentasikan nah ini rata-ratanya adalah 72% lebih kecil kan tadi 73% ya walaupun itu terlalu banyak berarti tingkat akurasinya itu segini nah terus kita coba nih eksperimen jangan menggunakan algoritma-algoritma lain ini saya gak terlalu paham algoritmanya tapi karena ya itu kalau tapi kan udah banyak udah banyak library jadi saya gunakan aja algoritma klasifikasi sekarang ada rumusnya juga ada webpacknya kita belajar rumus di sebelumnya ini cuma mungkin akan terlalu panjang nanti di CV-nya nah lalu kita coba lagi ini dengan menggunakan knife bias lalu ada decision tree nah ini teman-teman sesuaikan aja supaya bisa ambil nanti kalau kita bisa lihat nih wow jadi ternyata rendah lebih rendah kalau knife bias 76% lalu kalau KNN tadi 72% ini paling tinggi knife bias ya kalau secara aturan benarnya harusnya sih kita lanjut kita lanjut untuk eksperimen di knife bias tapi karena saya yang memahami KNN supaya kalau ada pertanyaan saya yang gak bingung jadi saya putuskan untuk menggunakan KNN nah kalau KNN yang tadi itu kan kita kan menggunakan tetangganya yaitu 5 tadi kan paling rendah lah ya kan nah kita kan bisa eksperimen lagi mau 10 mau 100 mau berapa nah kita lakukan eksperimen lagi supaya mendapatkan akurasi yang paling tertinggi itu di di yang tetangganya itu berapa nah caranya gimana kalau ini cara manual ya ya kalian gunakan port ini itu port port admin nah ini jadi ini prosesnya ini udah berulang nih ini kan ada 3 sampai 15 jadi setiap setiap angkanya itu setiap angkanya itu ada proses nah terus di setiap angkanya itu ada 5 proses nih ada CV-nya ada 5 nih jadi ya tentu akan akan menjadi panjang kayak gitu jadi ini kan karena 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 yang kita eksperimen itu sedikit variabelnya jadi gak terlalu gak terlalu butuh performa yang tinggi kalau nanti yang di eksperimen variabelnya banyak ya itu performanya akan harus butuh yang lebih tinggi lagi ini saya membandingkan antara tetangganya nih prosesnya dengan akurasi yang didapatkan ini memang cukup lama sambil itu kita nunggu kita lanjutkan disini aja ini udah keluar hasilnya nih lalu kita visualisasikan lah supaya lebih mudah dalam membacanya nah ini hasil visualisasinya terus semakin ke atas semakin tinggi akurasinya cuma gak 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 selalu naik ada kalanya turun juga ada kalanya naik ada kalanya turun nah itu kan tadi kan kalau kalau kita cuma punya kalau cuma menggunakan satu metrik aja eh satu parameter aja nah gimana kalau kita mau gunakan banyak parameter karena setiap algoritma kan parameternya banyak kan misalnya ini misalnya di kain N aja parameternya itu ada nih ada algoritma ini ada algoritma pake auto leaf size ini ada matrixnya V nya ini berapa weight nya ini berapa nah ini kita bisa kalau kita coba satu-satu itu akan cenderung lama 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 bikin metodnya nah ada metod namanya ada library namanya green search cv jadi green search cv ini kita bisa mendapatkan parameter yang terbaik yang bisa digunakan untuk membuat sistem prediksi jadi kita gak harus begini satu persatu nah ini nih contohnya nih tanah ekoskulasifier kan parameter weight nya ini ada kedua nih benar teman-teman bisa pelajari sendiri nih ini apa bisa parameter yang jelas ini adalah metode yang bisa digunakan misalnya weight nya ini uniform and distance oh saya paham nih kalau distance itu jadi uniform itu kita bisa melihat jarak jadi misalnya nanti jaraknya yang sama itu dilakukan planning lagi lalu distance ini hanya melihat jarak ya itu misalnya kita gunakan line and neck brush ini kita gunakan tetangganya kita gunakan juga weights nya weights parameter nya parameter nya nah weights nya ini jangan lupa bentuknya hit to list uniform distance nah terus kita definisikan grid search nya ini connect brush classifier nama modelnya lalu parameter yang akan kita uji setelah itu fit kita latih lagi terima kasih kita akan data keseluruhan ya tidak usah menggunakan data-data yang data-data yang sudah dibagi nah ini sudah berhasil berarti kita ambil base estimator itu parameter secara keseluruhan ini yang parameter terbaik secara keseluruhan parameter yang ada yang terbaik adalah n neck brush nya 12 dan metric nya adalah min post key oh wake nya adalah uniform nah kalau kita mau melihat parameter yang kita terbaik maaf bang drop iya nanda sharing screen iya sharing screen nya ketutup oh oke sebentar fokus sangat fokus sekali wisik RZ sharing screen nya sudah lama belum baru beberapa menit tadi terakhir yang mana tadi yang evaluasi eh masih experiment ini sih i'm wrong sudah terlihat terlihat belum terlihat sudah sudah oke ini sudah berjalan di akhir ya nanti kalau ada yang diung tanya aja disini juga banyak teman-teman yang lain yang bisa kita bantu jawab nanti disini sudah sampai belum visualisasi ini halo nanda halo halo tadi visualisasi ini sudah belum ya udah udah ya ini kan lanjut ke green search kan paling tadi ini kan manual kan ini juga cuma kaya kalau mau ini kan KNN banyak parameter kalau kita mau coba semua nanti jadinya for info 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 gitu kan nah udah ada library yang bisa mengakomodasi kegiatan yang membosankan itu yaitu dengan menggunakan grid search ini parameternya ya ini wake-nya ini kita gunakan dua parameternya aja ya oh iya kegiatan ini itu namanya hyperparameter tuning tuning ini bukan kayak tuning radio jadi kita menentukan mana nih yang setelah kita deklarasikan kita feed lalu bisa didapatkan base estimator ini hyperparameter secara keseluruhan lalu ini adalah base parameternya adalah parameter yang kita definisikan tadi yang akurasinya paling besar nah untuk base score ini adalah yang akurasinya paling tinggi nah ini kan end numbers-nya 12 sesuaikan dengan yang sesuaikan nah disesuaikan 12 yang paling tinggi jadi gak usah ribet-ribet kalau mau di kalau mau di pk udah sebenarnya untuk sudah cukup sampai sini aja nah temen-temen kalau mau belajar ini ada visualisasi tadi kita pakai si burn ini pakai matboard play misalnya kita ini belum bisa ya kita visualisasikan histogram dari data glukosa dan data umur nah ini hasilnya ini oh iya karena tadi kita udah normalisasikan eh udah scaling kan karena udah di scaling jadi hasilnya disimak 81 nah terus ini terakhir banget gimana caranya kita eksplor model yang sudah kita bangun yaitu bisa dengan pikel semua kalau pikel itu ya jadi terlebih bisa menjelaskan jadi kita langsung ke langsung ke menggunakan joklit aja ini juga lebih update daripada pikel jadi setelah tadi sudah dilatih modelnya kita ekspor modelnya pakai jogflip ini cara modem ya jogflip.dem modelnya lalu namanya apa model model nah terus jangan lupa juga ekspor skalernya juga karena sebelum kalau baru nanti kan belum di scaling kan skalanya belum 0-1 jadi kita harus scaling lagi kayak gitu nah terus ini kan kita kan udah ledang terus kita load ya jadi ini udah keload juga nih nah sekarang kita coba scaling pakai load ini kita bikin dapatkan nih glucose-nya 148 BMI-nya sini kita load scalar dan transform nah inilah hasilnya scaling tadi ini kalau kalau pakai scaling nanti masih 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 nilai 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 asli yang kita masukkan jadi jangan lupa untuk scaling juga terus nah kalau ini tadi kan kita satu-satu nih load model ya sekarang kita load model tadi kan udah load model nih load model dot credit kita lihat ini kita cek aja nah ini hasilnya satu selamat cuma kalau teman-teman perhatikan yang ini tuh belum scaling modelnya tadi kan scaling-an cuma nyoba doang jadi set nah sekarang kita coba nih kalau modelnya udah di-scaling kalau di-scaling hasilnya sama apakah ya oh ternyata hasilnya sama berarti ya mungkin ini karena kebetulan aja jadi hasilnya sama bisa jadi hasilnya nanti beda karena scaling-nya berbeda nah terus kalau tadi kan kita kan satu-satu kan export export scaling sama export modelnya nah sebenarnya bisa dijadikan satu supaya gak ribet pakai pipeline ya ini pipeline definisinya juga sama kayak umumnya jangan menggunakan scaling pipeline import next pipeline nah ini caranya next pipeline lalu mms modelnya tadi kan min-max scalar eh scaling-nya client-end modelnya ya dilanjut aja sama dilanjut type yaudah ini langsung aja type oh ya kita juga boleh cek type type jadi sama harusnya error oh ternyata bisa oh kalau predict ada predict keduanya nah jadi kalau ini tuh udah langsung langsung jalankan keduanya kayak gitu untuk pipeline-nya juga juga bisa didefinisikan dengan cara lain misalnya ini pakai pipeline tapi modelnya lain kalau ini entar bisa kita bisa lebih detail kita bisa tahu import oh belum di-inport ya kita import dulu berarti baik-baik ya nah ini udah berhasil kan kita bisa tes nih pipe pipe name steps jadi steps apa aja nah terus sekarang kita coba nih pipe kita coba pipe dot predict ya pipe dot predict dm test ini harusnya error atau enggak kok enggak juga ya oke anggap aja berarti ini juga sudah sudah menjalankan keduanya kalau kita mau menjalankan satu-satu itu juga bisa misalnya pipe dot knn ini kita cuma menjalankan modelnya aja atau pipe dalam forum scale ini cuma menjalankan scalingnya aja kayak gitu terus ya mungkin mungkin kalau yang untuk keperluan TA bisa cukup sekian sampai disini nah kalau teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanyakan menambahkan boleh kita diskusi oke terima kasih oke gitu di tepuk tangan buat Bang Prima Pada 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 Terima kasih.